Oke Oke halo guys Kembali lagi bersama saya Rendy Andika Oke Ini sedikit mau Cerita guys Dari aku berangkat dari Madura Sampai Sumatra Terus sampai ke Bali Sampai ke Madura lagi Nah dari Madura itu aku Kemarin berangkat ke Lampung Muad bonsai Ongkosan Ongkosan berapa ya Ongkosan 8 juta Habis itu Dari Lampung Pulangnya ke Jakarta dulu Bawa Semangka Ongkosan 3 juta Habis itu dari Jakarta ke mana ya Ke Bali Ongkosan 7 setengah Nah terus Dari Madura sampai ke Lampung Sampai Dari Lampung ke Bali Itu Ongkosan 18 setengah Sampai ke Bali Sisa uangnya Tinggal berapa Yuk Yuk Kamu keuangan Yuk 2 juta berapa Kok gak nyampe Masa Ongkosan 18 setengah Sampai ke Bali Tinggal 18 juta setengah Tinggal uang 2 juta setengah Entah itu kemana Dibawa Dibawa kemana sama kamu Yuk Yang 18 setengah itu Uangnya dibawa kemana sama kamu Yuk Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau gimana kamu Masa Ongkosan 18 setengah Dari Madura Sampai ke Lampung Dari Lampung Sampai ke Bali Tinggal 2 juta setengah Coba pikir-pikir itu Uangnya hilang kemana Padahal Aku mau liburan ke Bali itu Aku belanja pakai uangku sendiri Hingga ngambil ke truk Sama Wahyu juga Tak Tak ambilin ke Uangku juga Tapi Gak tau Entah itu kemana Yang 18 setengah Nah habis itu Udah liburan di Bali kan Belah selesai Belah selesai rencananya Mau Berangkar ke Jakarta Kan dari Bali Ongkosannya murah Aslinya muata duluan itu ada Cuman Ongkosannya murah Masak Dari Bali ke Jakarta Cuman ongkosan 4 setengah Sampai 5 Kan gak masuk Habis itu aku turun Turun ke Bondowoso guys Turun ke Bondowoso Dari Bondowoso itu Macabe Ongkosan 6 juta Ke Jakarta Nah habis itu Udah selesai ngisi kan Udah selesai ngisi Udah ngelangsir Habis itu berangkat Dan nyampe di jalan itu Malah terjadi Yang tidak diinginkan Kan ada Udah Tapload di video sebelumnya Masa udah Ya Terjadilah Yang tidak diinginkan Rimnya itu Boncor semua Di belakang Dua-duanya Jadi Otomatis Kalau kanter kan Meskipun Gak tau juga sih Kalau truk lainnya Pengalaman ku Cuman taunya Di kanter Kalau kanter Kalau panas itu Rimnya hilang Ya hilangnya Habis itu dingin Kembali lagi Cuman aku udah Was-was kan Soalnya rimnya udah Bocor Jadi nyampe Python Tidak suruh Pok sama aku Maksudnya suruh Pok itu Gimana sih Di oper Ya di oper Aku temen-temen Gak ngerti di pok kan Di oper ke truk lain Nah Habis itu Truknya berangkat ke Jakarta Yang Penguatanku itu Malah laka yuk Tau kamu gak sih Iya Katanya Nganu pembatas gitu Katanya Nganu pembatas jalan kan Iya Cuman Alhamdulillah Orangnya katanya Gak apa-apa ya Tunggungnya lumayan parah gitu Nah iya Habis itu Trouble Habis itu aku pulang Pulang gak bawa Duit sama sekali Hasilnya kan aku Mau berangkat ke Jakarta dulu Biar dapat uang Buat Belanja disini Terus beli rokok gitu Tapi ya Gak apa-apa juga sih Soalnya aku udah was-was Maksudnya was-was itu Udah gak enak sendiri gitu Takutnya Gimana-gimana Gitu di jalan Soalnya aku udah Pernah ngalami hal kayak gitu guys Jadi Di awal berangkat Sampai Anu gitu Di jalan pernah Kan aku pernah laka juga Guling gitu Tapi bukan aku kan yang bawa bapak Itu dia pamitan ke ibu Yang pas mau berangkat gitu Pengen telepon ibu aja Pengen pamit gitu Beda sama aku kamu Kalau aku Meskipun mau kemana Kemana aja Kemana aja pokoknya Tetep pamit aku sama ibu Ya beda Kalau Wahyu itu guys Cuman kemarin itu pamit katanya Ya nyampe gumitir Nyampe gumitir tuh rimnya hilang Padahal Aku dari atas ya Di Bondowoso itu Di gunung gumitir Gak main rim sama sekali Main porseleng terus Brick Porseleng Brick Porseleng Brick gitu Ya kan Udah rimnya kan bocor Cuman yang rim depan doang Di belakang udah gak ngerim Ya bocor semua Kenan kiri Udah panas Eh udah panas Udah licin Udah was-was Rindinya udah anu sih Udah kayaknya gak enak sepadan Yaudah disuruh Anu aja Nomor satu orangnya Nomor dua Apa ibu Nomor dua ibu Ya anunya itu Anunya orangnya itu Ya nomor dua truknya Terus nomor tiga Barang orangnya itu ibu Ayo ikut ibu Ikut ngecek rimnya ini Nah ini nyampe Madura ya Mungkin gak tau apa aginya Karena tua Apa karena Ini kurang sehat Yang gak tau juga ini guys Ini Tapi masih Masih apa ya namanya ya Masih muda sih Kalau aginya kayaknya Cuman ininya rusak nih Ini tak pindah-pindah ini Terus Nah ini Ini tak setel karat Setel-setel Semacam itu loh Apa yuk Sebutannya itu yuk Dek Apa itu Apa itu Si Sibi-sibi karat itu yuk Karena ada julukannya itu Nah itu loh guys Kalau masalah itu nanya aku tau Itu bocor tuh Terus Itu yang sebelah kanan ya Terus habis itu yang sebelah kiri Itu bocor Butuh perawatan semua Ini klub ini sekarang Sini Ambil ngecek-ngecek klub yang biru Berapa hari ini Ambil sebulan Ini gak keluar udah Bukan hampir lagi Lebih sebulan itu Lebih ya Baru Ganti hake terus Gak berangkat lagi Dan itu dulu guys Lanjut video Selanjutnya ya Aku mau sepil-sepil Kerusakan ini Sepil-sepil kerusakan Di Wahyu Abadi Yang putih ini Habis dari Sumatera ya Yaudah Bye Assalamualaikum Terima kasih telah menonton